Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman swantarajut semuanya selamat datang kembali di channel swantarajut oke teman-teman hari ini ngomongsi tutorial tentang cara membuat gelang rajut manik lagi tapi tentunya dengan motif ataupun model yang beda nah untuk kalau ada juga banyak ada di depan teman-teman dari sebelah kiri ada gunting ada korek api ada benang ada manik ini aku disini masang ada 10 manik ada 10 manik teman-teman ya ini ukurannya 0,5 cm atau 5 mm poliester kemudian untuk benangnya aku pakai benang standar ini benang poliester bisa poliester poli cherry poli kilap apapun lah kemudian disini aku pakai benang juga benang hakpen yang nomor 4 oke nah sebelum aku lanjut aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan juga komen ya supaya teman-teman tentunya juga dapat banyak informasi lagi dapat banyak masukan ataupun mungkin banyak inspirasi lagi dari video aku ataupun mungkin aku juga dapat dapat inspirasi dari teman-teman semuanya yang ada di luar sana oke nggak selama-lama langsung aja kita mulai ya teman-teman ya untuk alat-alat yang tidak belum kita gunakan kita singkirkan dulu oke nah kita mulai dengan benang ini teman-teman ini tadi aku masuknya secara manual ya jadi untuk manual bisa tanpa jarum asal untuk bagian ujungnya kita lancipin seperti ini menggunakan korek api nah seperti biasa kita sisakan dulu benang sepanjang 15-20 cm lalu kita membuat oh iya teman-teman untuk maniknya aku lupa lagi sisakan satu yang di luar ya teman-teman ya berarti disini aku tuh pakai ada 11 sama yang satu ini jadi ini kita pakai nanti paling terakhir oke kita pinggirkan dulu nah disini kita buat slip knot aku ulangi kita bikin slip knot ini aku pakai hakpen nomor 4 kemudian tambahkan 5 rantai 1 2 3 4 5 nah setelah 5 rantai kita turun ke rantai ke 3 kita membuat HDC 2 HDC tidak sempurna ambil benang masukkan ke rantai ketiga ya teman-teman ya keluarkan di hakpen ada 3 rantai ambil benang kita membuat HDC tidak sempurna yang kedua nah seperti ini di hakpen saat ini ada 1 2 3 4 5 ada 4 benang kita keluarkan bersamaan lalu kancing kita buat satu rantai lagi supaya ini bisa terbentuk motif seperti ini lalu geser maniknya kita kunci lagi manik dengan rantai juga seperti ini lalu kita tambahkan 3 rantai lagi 1 2 3 nah disini kita mengulangi motif yang seperti yang pertama jadi kita membuat 2 HDC tidak sempurna ambil benang masuk ke lubang ketiga rantai ketiga yang pertama yang kedua ada 5 benang di hakpen kita keluarkan bersamaan kita kunci kita kunci kita dengan kunci kasih satu rantai lalu geser maniknya tutup maniknya tambahkan 3 rantai kita membuat HDC tidak sempurna yang ketiga nah jika sudah di hakpen ada 5 keluarkan bersamaan tambahkan 1 rantai geser maniknya tambahkan 1 rantai untuk mengunci manik kemudian tambahkan 3 rantai ambil benang turun ke rantai ketiga HDC pertama terus juga HDC yang kedua keluarkan bersamaan kunci nah seperti ini teman-teman hasilnya nah cukup mudah banget ya teman-teman ya nah untuk itu disini aku mau lanjutin lagi silahkan sekalian teman-teman juga bikin di rumah oke teman-teman aku udah jadi dan ternyata aku hanya butuh 8 manik teman-teman 1 2 3 4 5 6 oh 7 malan coba kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 wow 7 manik ternyata nah karena emang ini aku ngukur tangan aku teman-teman ya ngukur tangan aku nah ini masih ada 3 manik 3 manik nah tapi kalau misalkan teman-teman ngukur tangannya juga sama kayak tangan aku itu oke gak apa-apa pakai berarti pakai 7 manik juga cukup tapi kalau tangan teman-teman mungkin agak lebih lingkarannya lebih gede daripada aku bisa juga ditambahin 1 atau 2 1 sih menurut aku udah cukup sih tambahin 1 lagi nah ini tadi aku ngunci 1 aku mau nambahin 1 rantai lagi ya teman-teman ya supaya sama jadi bagian akhirnya itu dia ada 2 rantai oke yang posisi yang satunya tadi dia juga ada rantai sama slip knot 1 oke setelah ini kita potong kita potong teman-teman panjangnya juga sama agak dilonggarin aja oke kita potong ya disini oke ini udah aku potong teman-teman langsung aja dari yang di hakmen ini kita tarik oke ini udah jadi kanan-kiri oke lalu kita ambil 1 manik yang tadi aku sisain ini aku masukin dari sebelah kanan dulu kemudian satunya aku masukin dari sebelah kiri aku udah berhasil buat masukin dari kanan dan juga kiri kita tarik seperti ini ya set oke lalu seperti biasa di bagian ujungnya kita tinggal nali aja kayak gini kalau mau dikasih manik lagi juga boleh kalau yang mungkin ngerasa ini tuh udah ini udah cukup rame dengan manik pengen di tali kayak gini aja juga boleh oke kanan kirinya kita bikin yang sama juga nah hasilnya seperti ini teman-teman ini manik-maniknya kelihatan nah ini tuh sebenernya teman-teman makainya itu dari bagian belakang ini kalau aku balik nah ini adalah posisi yang kita mulai dengan kita bikin motifnya tadi ini tuh adalah bagian atasnya rantai eh rantainya motif maniknya ini posisinya sebenernya ada di bawah seperti ini hasilnya nah supaya teman-teman maniknya itu kelihatan gak di bawah jadi makainya itu dibalik posisi dari motif yang udah jadinya itu dibalik jadi teman-teman makainya itu dari bawah supaya maniknya kelihatan kalau maniknya di bawah itu kan jadinya jelek kan nah ini karena benangnya warnanya ungu jadi gak kelihatan mana atas mana bawah untuk motifnya tapi kelihatan banget untuk maniknya nah ini maniknya adalah di atas kalau kita ngikutin motifnya jadinya maniknya tuh kayak gini nah ini jadinya ke bawah jadi makainya adalah dibalik ya ini gini aja teman-teman simpel banget nih kan di tangan aku aja tuh masih longgar jadi kayaknya teman-teman bisa juga pakai 7 manik udah cukup ya oke teman-teman mungkin itu aja untuk tutorial aku kali ini terimakasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin video swantarajut semoga video-video aku bisa bermanfaat bisa ngasih teman-teman buat belajar lagi lebih banyak tentang motif ataupun teknik-teknik rajut yang lainnya sekali lagi terimakasih banyak teman-teman ya see you on the next video bye 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 bye